menetapkan saudara Pegi alias Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan sebagai tersangka karena penyedia telah mendapatkan lebih 2 alat putih yang cukup sesuai dengan pasal 1842 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PU Garing 12 Romai Garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan fraks rasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angkat 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 320 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal buat alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah sehingga dalam demikian dalam pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang larangan peninjuan kembali keputusan peradilan praperadilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemiksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak tidaknya sahnya penatapan tersangka hanya menilai aspek formal yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat dua alat bukti atau belum